Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Salah satu perusahaan smartphone terbesar di Indonesia berinovasi dengan menggabungkan konsep teknologi dan seni dalam sebuah galeri. Pengunjung galeri dapat merasakan pengalaman teknologi baru yang terintegrasi melalui kecanggihan produk dan instalasi seni. OPPO Gallery merupakan showroom smartphone pertama di Indonesia yang mengedepankan eksplorasi teknologi dan keindahan seni. Dengan konsep naturally inspiring, galeri yang terletak di lantai 12 Indonesia ini memiliki kualitas seperti galeri seni. Di sini pengunjung akan merasakan harmonisasi teknologi digital OPPO dan ekosistem alam. Melalui instalasi karya seni digital. Galeri memiliki luas 390 meter persegi ini memiliki 4 area. Yaitu Find the Future, Expose Area, IoT Wall, dan OPPO Garden. OPPO adalah brand yang selalu berinovasi dan pushing the boundaries of technology. Jadi sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk lebih human centric seperti itu ya. Nah karena itulah kami menghadirkan OPPO Gallery sebagai bentuk interaksi kami kepada para pengguna-pengguna OPPO dan juga para pengguna smartphone-pengguna para umumnya. Nah dengan Techland Find the Future, OPPO Gallery dibangun untuk layanan dan showroom produk OPPO sambil berkreasi dan berinovasi dengan teknologi dan human connectivity dan juga terintegrasi melalui kecanggihan produk OPPO dan instalasi seni. Berkolaborasi dengan seniman kontemporer Issa Henning, OPPO Gallery membuat proyeksi instalasi LED menakjubkan sepanjang 12 meter. Ini tuh kayak ada store juga, tapi ada kayak bisa buat foto-foto juga. Jadi kayak Instagram mobile banget sih. Bagus sih menurut aku. Aku iya, aku beli yang tipe yang OPPO A31 kebetulan. Tidak hanya menikmati kecanggihan teknologi, OPPO Gallery juga melayani penjualan dan service center. Bahkan OPPO Gallery terbuka untuk segala kolaborasi seni dan kreativitas. Dari Jakarta, Bunga Cinkayu di Permana, AINews melaporkan. Terima kasih.